Intro Uci, berbicara berbagi, saya mau tanya Pak Ustadz-Pak Ustadz, sebenarnya ada gak sih yang berbagi itu dilarang justru? Ya banyak banget, berbagi jalan dalam hal keburukan gitu ya, ngebeliin temen minuman keras, itu kan berarti ngasih jalan untuk orang yang berbuat maksiat Itu gak boleh ya Ada dosa jariah ya Jangan kan yang bersifat jelas-jelas ngebeli sesuatu, kita pamer yang bikin orang jadi iri dan dengki itu aja udah berbagi jalan dosa buat orang lain Berarti kalau buat status di media sosial juga harus hati-hati ya? Karena itu kan berbagi juga Nah ngomong masa berbagi nih adik-adik kita ada yang mau tanyakah masa berbagi? Ada adiknya Baru adik namanya siapa? Zahrah 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 mau tanya apa sama Pak Ustadz atau Hafiz-Hafiz Ciliq ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustadz saya masih sekolah Apa sih yang bagi saya untuk sedekah? Oke Jadi masih sekolah Zahrah masih sekolah Apa sih yang bisa dibagi buat Zahrah yang masih sekolah? Berbagi doa buat orang tua yang sudah gak ada itu berbagi Yang paling afdol keutamaannya itu adalah ketika kita membahagiakan orang yang paling dekat dengan kita Yang kita sayang dulu Banyak banget orang yang maaf ya nyumbang masjid, ngebangun musholah Tapi sisi lain keluarganya terlantar Oh jadi harus yang terdekat dulu yang disejahterakan Rasulullah senantiasa memuliakan orang-orang yang ada di sekitar Makanya begitu banyak hadis Rasulullah tentang menghormati orang tua Sayang sama yang lebih muda Kata baginda Rasulullah bukan dari umatku Kalau ada orang muslim Dia gak hormat sama yang lebih tua Gak sayang sama yang lebih muda Bahkan ukuran keimanan dan percaya sama hari kiamat Itu diukur dari seberapa kita sayang sama tetangga Nah kalau misalnya Pak Erwin Apa sih yang sebenarnya sudah diajarkan buat haf-haf siliks ini kakak sama adiknya Untuk berbagi begitu dari usia ke dini Banyak sih mas Kalau untuk berbagi kayak Kaya gak datang kesini Itu dimotivasi Kembali kita maklumat bahwa anak hari ini kita berdakwah Kita berdakwah untuk berbagi Gitu supaya temen-temen Temen-temen Terus orang yang nonton Termotivasi supaya Mau baca Quran juga Mau ngafal Quran juga Iya Kurang lebih Saya mau tanya ke Pak Ustadz nih Kalau saya nih pengalamannya Kalau berbagi tuh Perasaannya seneng gitu Bahagia ya Waalaikumsalam Ini nih makanan yang enak Siapa itu Pak Ustadz kok Langsung Ribut-ribut Ngepeco Suting-suting aja Kita mau lagi makan Saya udah 3 tahun Itu lepas dulu Sini dulu nih Orang lagi Lagi diskusi Lagi ngobrol Sini dulu Eh Punya etika Punya adab Kenapa Kasih salam dulu Mau masuk Alhamdulillah Belum Sudah Alhamdulillah Suka malu-maluin aja Kadang Masya Allah Eh Makanan saya dibawa semua itu ya Pak Insya mau Mereka bilang sana sendiri yaudah kita ngobrol-ngobrol dulu ini ditaro dulu nanti kita ngomong masalah adab makan Jangan sampai lebaran saking semangat kita lupa adab makan yang diajarin sama Rasul gitu ya Kita salaman dulu yaudah Ustadz pegangin dulu ya Ustadz kalau pegangin Assalamualaikum Ya makasih Assalamualaikum Sehat Hei Ustadz makan harus tuh ada tata keramanya kalau bertamu ke rumah orang Kita pending tadi satu satu piring sekarang dua dua piring ya Ustadz Mbak punya Samurai gak? Enggak ngapain Ustadz Ustadz ini gak boleh Ini ini taro masalah Udah taro Ustadz ya tolong Ustadz tolong air saya diambilin Ustadz Tolong ya Ustadz ya Tolong air saya dibawakan ya Ustadz ya Ini baru ini nih baru disini Ustadz disuruh-suruh loh Hebat ya kakak punya weters baru ya Ayo dulu dulu Masya Allah Disini 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 Ustadz ceritain dong ini siapa sih Ustadz Jadi gini ini Aku disini dong Oh pokoknya disini Pangku 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 apa Belum apa-apa Bisa 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 Aman ya aman sekarang Aman temen Alhamdulillah kalau gitu kalau aman Pegangin aku dong Eh 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 pegang pegang apa Oh, Baga! Ini siapa nih Pak Ustadz? Jadi gini, ini kita Zaki Mirza and Friends. Oh, temen-temen yang kak. Ini, ini temennya model kaya gini nih. Ya, sebenernya saya juga hilah punya temen begini ya. Jadi kalau yang ini memang dia naluri komediannya cukup, Oh, oh, bahagia. Naluri komedian. Kalau ini bisa apakah akhirnya? Ini enggak, kalau ini enggak coba. Enggak, enggak. Oh senang, senang. Kalau ini beliau penyanyi yang menciptakan lagu-lagu Almarhum Uje. Aduh, Alhamdulillah. Apa sih sebenarnya yang bisa dibagi Ustadz Zakiye Mirza ini? Jadi sebenarnya gini ya, zaman sekarang ini kita berdawah saya ngerasain di lapangan agak sulit kalau terlalu serius. Makanya kita mengemas dengan nama Nakoda. Nada Komedi Da'wah. Nada Komedi Da'wah. Itu bisa lebih diterima juga sama anak-anak muda juga. Alhamdulillah. Jadi saya menyampaikan tausiahnya, ini bagian ngocolnya, dan ini bagian nyanyinya. Nah kalau misalnya Richard berbagi, begitu Pak Mirza, nanti kita juga akan bagi-bagi lagi. Bagi-bagi hadiah buat para adik-adik kita di sini. Tapi hadiahnya apa? Nantikan di Speak Up Trans Spesial Idul Fitri. Dia lah penyasih dan penyayang kepada semua insya. Terima kasih. Terima kasih.